bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi-pagi sudah kedatangan konsumen membawa kipas angin merek kosmos nempel dinding kata yang bawah tidak tahu kerusakannya apa nanti kita akan cek dari asnya ini lancar tidak bermasalah ya lebih jelasnya kita akan tes menggunakan listrik ada getarannya atau tidak kita hidupkan dari saklar nomor 3 ternyata berdengung ya ya coba kita bantu putar kanan dan kiri ternyata tidak mau bergetar tapi tidak berputar masalahnya dimana ya kita akan mencoba membukanya supaya kelihatan kerusakannya apa kita buka kita buka dulu tutupnya tutup belakang ternyata kapasitornya melendung ya kemungkinan ini kemungkinan tidak ada salahnya ya kita buka dulu ganti kapasitornya akan buka solasinya dari sambungan kapasitornya belendung telah rusak kita akan ganti kapasitor yang baru 1,5 mikro setelah kita ganti yang baru lalu kita akan mengetesnya menggunakan listrik alhamdulillah berputar langsung berputar kita akan matikan dulu tengokannya ya ternyata tenaganya juga lumayan ya putarannya normal wah ini nomor 3 coba kita akan tes speed nomor 1 ternyata mutar kita pegang menggunakan tangan kurang kurang kenceng ya jadi kalau untuk pemutarannya ini masih ada yang kurang normal dari tenaganya kita akan coba membukanya dari tutupnya ini ternyata ternyata ada permasalahan disini ya kalau menurut saya ini tandanya ya walaupun motor asnya normal tanda-tandanya ada permasalahannya disini selain kapasitor setelah kita teteskan oli lalu kita colokkan menggunakan listrik supaya as berputar kita perhatikan dari asnya ini kita gunakan lap supaya menjadi suatu bukti sangat kotor sekali ya jadi kotorannya ini sangat berpengaruh di waktu nanti apabila kipas angin ini berhenti dimatikan dalam kondisi akan kembali dingin tidak panas ini akan menjadi macet lebih bagus kita akan membukanya membersihkannya ini sangat penting sekali ya apabila kita biarkan kita tidak membersihkan nanti di waktu kita hidupkan juga akan menjadi semakin lama semakin pelan di waktu speed nomor 1 kita hidupkan starnya lama jadi mungkin memang ada biasanya ya ada kotoran atau kering posisi bossing ini kan ada posisi depan dan belakang jadi kita akan mengontrol sekalian supaya hasilnya maksimal jadi usahakan jangan sampai jangka waktu satu hari atau satu minggu kembali kembali ya bermasalahannya walaupun beda kerusakannya tapi kita menanggapinya kurang bagus juga ya jadi lebih bagus kita akan kontrol semua untuk menjaga daripada kualitas servis ya kita harus maksimalkan ini terutama yang depan ini tidak sangat kotor sekali tidak bisa keluar asnya karena efek dari kerak yang telah menempel lama di as dari karat kotor-kotoran kita akan bersihkan ini sangat kotor sekali saya bersihkan as depan dan as belakang terutama di dalam ini dikenal di luar juga ini sangat penting juga supaya benar-benar bersih yang paling penting yang paling penting kita teteskan oli dari posisi ada di sela-sela samping yang ada busanya depan maupun belakang supaya sampai basah ini karena apabila kering juga akan menjadi suatu kendala ya dalam perputaran bisa juga dari bunyi nyaring atau dari putarannya lambat tenaganya kurang setelah kita pasang kembali kita akan cepit harus hati-hati nah ini patah nih mungkin sudah dua kali atau tiga kali buka terkadang mengalibatan patah klem pengkaitnya bodi patah sebenarnya sangat mudah sekali ya terkadang ada yang disolder juga ada yang menggunakan paku kita akan lubangi dari sisi kita akan mencari sisi yang sebelah sini nih ada suatu tanda nah disini nih kita akan gunakan paku lalu kita akan ketok nah seperti ini posisinya kita akan ketok supaya menjadi lubang nah ini udah berlobang ya kelihatan lubangnya ini kita bisa juga menggunakan baut yang kecil yang terlihat kasar atau kita juga bisa menggunakan kawat apabila ada baut kita gunakan baut apabila tidak ada baut kita gunakan kawat juga bisa terutama kawat harus segera kulit supaya agak keras ya kalau cuman satu biasanya gampang sekali putusnya di waktu kita mengkaitnya atau mempelintirnya kalau 2 kawat metode saya sangat kuat ya kita akan putar habis nah hasilnya seperti ini ini sangat kuat sekali ini kita akan rapatkan yang lain apabila ada yang patah kita akan lubangi yang terutama kita akan solasi dulu dari kapasitor yang tadi telah kita ganti baru ini kipas angin ini dari pengkaitnya sangat mudah sekali ya patah karena tidak menggunakan baut sebenarnya dari dinamo ini termasuk kategorinya bagus sebenarnya dari segi dinamo dari segi angin termasuknya bagus cuma terkadang permasalahannya di bosingnya tidak ada penampungan oli atau busa tidak ada itu yang menurut saya agak ada kekurangannya karena busa itu sangat penting sekali ini kipas bukan sekali atau dua kali servis mungkin sudah berapa kali servis diperbaiki makanya pengkaitnya itu sudah sekali kita buka dibuka yang berapa kali kita pasang lagi pasti akan menjadi patah kita akan tes menggunakan baling-baling untuk melihat pemputarannya dan anginnya speed 1 berputar test speed 2 speed 3 sangat kencang sekali putarannya terima kasih mohon maaf apabila ada kekurangan dari ucapan atau dari gambar video mohon maaf sebersi-bersiarnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih